Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi ke youtube channelnya aku, aku Mutiara Tripertiwi, teman-teman boleh panggil aku Muce aja Buat teman-teman yang belum subscribe ke youtube channelnya aku, silahkan subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa untuk aktifin tanda bellnya, notifikasinya Karena itu penting banget, biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku, oke? Nah, jadi kemarin itu, kalau teman-teman sempat nonton ya, ini adalah part 2-nya Yang part 1-nya adalah pengalaman aku hamil dan melahirkan secara normal Di part kedua ini mungkin adalah video yang sedikit banyak teman-teman tunggu, yaitu gimana sih caranya, ikhtiarnya aku lahiran normal dengan perenium utuh alias gak robek, gak dijahit Untuk ikhtiarnya, disini aku bagi menjadi 5 poin, yang pertama adalah makanan dan juga minuman yang aku konsumsi Ya itu adalah, pertama adalah telur rebus 2 ya, setiap harinya, itu dimakan biasa, kalau udah direbus, udah matang, potong Terus aku makan, biasanya aku dampingin pakai roti tawar dan juga susu Nah, kalau teman-teman disini setelah makan telur rebus, ternyata setelah beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa minggu Mengalami alergi, di stop aja ya Kalau aku sih enggak, jadi aku terusin sampai lahiran telur rebus ya Terus madu, madu murni, yang gak pakai pemanis buatan, itu sampai lahiran juga Dan kurma, 1-7 butir seharinya, itu sampai lahiran juga Nah, buat teman-teman disini, kalau misalnya yang kurang suka sama kurma, cobalah ya konsumsi Dan kalau ngerasa kayak enak nih, setiap Maaf Setiap harinya, mesti 7 butir, 7 kurma Bolehlah dikurangi 3 atau 5 setiap harinya Karena kurma lebih baik dikonsumsi dengan jumlah yang ganjil Nah, selain itu adalah air mineral Itu mesti 3 liter seharinya Wajib ya, ini sampai lahiran juga Nah, air ketuban itu kebentuk banyak enggaknya itu dari awal-awal trimester pertama sampai Berarti trimester pertama itu kan bulan 1, 2, 3 kan Nah, itu sampai bulan keempat Jadi, banyakin minum Banyakin minum Kalaupun udah lewat di bulan 4, tetap banyakin minum ya Jangan mentang-mentang batasnya dari 1-4 itu adalah pembentukan air ketuban Jadi, kesana-senanya juga harus tetap banyak minum ya Biar pertama enggak kering Biar bayi enggak dehidrasi juga Biar ibu juga sama enggak dehidrasi ya Terus selanjutnya adalah Aku lihat sini aja ya, takutnya ada yang salah Karena aku sebelumnya udah catat-catat di biasa, di buku Nah, selanjutnya adalah susu kacang kedelai Nah, karena aku enggak suka sama susu kacang kedelai yang biasa Emang-emang tahu atau emang-emang tukang tempe bawa Enggak suka baunya, enggak suka rasanya Jadi, aku beli di supermarket yang mereknya Vissoy Nah, itu enak sih kalau menurut aku Kalau misalnya teman-teman ada yang rekomendasi lebih enak dari Vissoy Bolehlah share di komen ya Selanjutnya itu adalah Air kelapa muda Nah, ini aku konsumsi dari bulan ke-5 gitu Fungsinya air kelapa muda ini adalah Membersihkan si bayi nanti pas lahir Biar enggak ada lemak-lemak yang nempel di kulitnya Kalau orang Sunda bilangnya lelegetun gitu Nah, selanjutnya CDR Nah, CDR ini bisa dikonsumsi dari 7 bulan Itu udah bisa Fungsinya CDR bisa bikin air ketuban tidak keruh nantinya Selanjutnya adalah Minyak jaitun Nah, ini aku konsumsi cuma 5 kali aja di bulan ke-9 Memang harus di bulan ke-9 ya Cara minumnya Cara minumnya Kalau aku Itu 1 sendok madu Aku minum Aku konsumsi Tapi jangan terlalu dihabisin si manis-manisnya di mulut kitanya itu Barulah 1 sendok minyak jaitun Karena minyak jaitun itu Nggak enak itu bukan di mulut ya Pada saat ditelannya itu yang nggak enak Kalau di mulut itu dia nggak kerasa apa-apa Nah, karena udah ditelen kayak nggak enak gitu Langsung minum lagi Konsumsi lagi madu 1 sendok lagi 1 sendok ini 1 sendok makan ya Semuanya ya Itu cuma aku lakuin 5 kali doang Ya, 5 kali doang Dan itu ngaruh kok Boleh teman-teman cek di bidan yesi Di bidan kita Kalau itu bermanfaat Bener-bener bukan mitos Dengan kita mengonsumsi minyak jaitun Coba cek aja sana ya Oke, selanjutnya itu adalah 3 buah-buahan Yang memicu kontraksi alami kita Biar mules gitu Yaitu adalah Kiwi, nanas, dan durian Jadi Orang hamil itu bukan orang yang sakit Apapun boleh dikonsumsi Tapi ada batasnya Dan ada waktunya kapan Nah, 3 buah-buahan ini Itu dikonsumsinya Pada saat 9 bulan Gitu ya Oke Sebentar, aku cek dulu Takutnya ada yang kelupaan Gak ada Gak ada yang kelupaan Sekarang kita lanjut ke poin kedua Nah, di poin kedua ini adalah Olahraga dan juga akupuntur Di sini Aku akupunturnya itu Boleh sebenarnya Akupuntur dilakukan pada saat 7 bulan Itu udah boleh Cuman Fungsinya Aduh, aku lupa Bidanku bilang waktu itu untuk apa Cuman Pas aku Di akupunturnya Karena gak mules-mules kan Nah, jadi Akupunturnya itu Di titik-titik Biar Memunculkan kontraksi alami Dan aku di akupuntur 2 kali Yang pertama Tidak ada reaksi apapun Dan yang kedua Setelah di akupuntur Ada kayak flek-flek-flek gitu Keluar Nah, selanjutnya Olahraga apa aja sih? Nih Aku mulai jalan kaki Satu jam setiap harinya itu Eh, satu sampai dua jam Setiap harinya itu Setelah placentanya udah berada di atas Yaitu pada saat 7 bulan Nah, terus Meningkat Dari bulan Jalan ke 9 bulan Itu harus 3 jam Setiap harinya Gitu Dan Karena kepala bayi sudah ada di bawah Itu berarti Aku sudah boleh Melakukan Yoga Gitu Yoga Terus menggunakan Burting ball Atau Gym ball Yang gede itu Terus Balance ball Dan Apa lagi? Udah Udah Segitu aja Nah Dan satu lagi Satu lagi Yaitu Sujud Ya Seperti yang sebelumnya Aku udah pernah share Di video Pengalaman Hamil Dan melahirkan Pertama aku Ya Jadi cek aja lah Kesana ya Aku gak mau jelasin Panjang lebar lagi Disini Takutnya durasinya Bakalan panjang banget Ini Oke Selanjutnya Oh iya Jangan lupa Kalau Melakukan Prenatal yoga Baloknya juga Anyway Teman-teman Disini Kalau misalnya ada yang Butuh nih Boleh Cari Misalnya cari Burting ball Balance ball Dan juga Balok Untuk Prenatal yoga Itu Boleh DM ke aku Karena Aku ada Jualan Aku ada jual Silahkan DM ke Instagram aku M-U-T-H-C-E M-U-T-H-C-E Silahkan Dan Ya Selanjutnya Adalah Poin ketiga Nah Jadi Di poin ketiga ini Adalah Doa Ini penting banget loh Jadi setiap harinya Aku Orang Islam Pasti baca Al-Quran ya Kayak surat Maryam Rukman Yusuf Itu dibaca Setiap hari Apapun Suratnya Terus Biasanya aku ngaji Sambil siapin air Gitu Sambil ngaji Terus aku minum Dan Sedikitnya itu Aku Lusin ke perut aku Sambil afirmasi positif Ke dede bayi Gitu Dan yang kedua Adalah Pada saat sujud Aku bacakan Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hilazim Terus Terus Apa lagi ya Oh iya Sambil Lus-lus Perut Dede Eh perut Dede bayi Perut kita Yang lagi hamil itu Aku selalu baca Doa Yang Dibaca juga Sama Ibunya Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam Waktu Beliau mengandung Nabi Muhammad Untuk Kelancarannya Pada saat hamil Dan juga melahirkan Doanya apa Yaitu Untuk doa-doanya Nanti Aku cantumin Di description box Jadi Pastiin teman-teman Cek Description box Kalau nanya di komen Aku gak bakalan Jawab panjang lebar Cuman nyuruh teman-teman Buat Cek description box Aku udah cantumin Di sana Biasanya aku cuman bilang gitu doa Oke Selanjutnya Apa lagi Takutnya ada yang kelewat Oke Setiap habis sholat Biasanya Aku selalu minta Kelancaran Sama Allah Dan Doanya itu adalah Ya Allah Lancarkanlah Dan sehatkanlah Kehamilanku Lancarkan pada saat Nanti Melahirkan Semoga Semoga Tidak kerasa Apapun Saat melahirkan Dilancarkan Selancar-lancarnya Dikeluarkan Dede bayinya Semudah-mudahnya Selicin-licinnya Gitu Itu doa aku Setiap harinya Dengan Keadaan Dede bayinya Yang Secara Just money Rohaninya Lengkap Sempurna Gitu Dan sehat Dan sehat Oke Terus Apa lagi Aku takut ada yang lupa Oh iya Satu lagi Itu kan Maaf ya Nyontek Nyontek Soalnya kalau gak kayak gitu Nanti Aku lupa deh Gitu Nanti gak ke-upload Disini kan sayang ya Yang terakhir adalah Sambil Elus-elus Dede Dede lagi Sambil Elus-elus Perut Kita Aku biasanya Sambil baca Solawat Kayak Allahumma Suli Allah Muhammad Kayak gitu Ya udahlah ya Kayak gitu Nah Itu adalah doa-doa Yang aku Selalu Bacakan Di setiap harinya Dan Poin keempat Adalah Afirmasi Kepada Dede bayi Nah Afirmasinya Kayak gimana sih Afirmasinya Kurang lebih sama lah ya Yaitu Ayo Dede bayi Muter yuk Bergerak yuk Biar Kepalanya Cepat berada di bawah Dan masuk panggul Kayak gitu Terus Dede bayi Yuk Nanti Pada saat Udah kerasa Nih perutnya Udah mulas Nanti Pas lahiran Bantu Kalau aku Manggil mami ya Bantu maminya ya Dorong dari dalam Biar Nanti Pada saat Mengejan Maminya Nggak terlalu Kecapean Dan Janji ya Kita janji ya Utun Alias Dede bayi Nanti Mulai Mulai dari Kandungan Sampai nanti Lahir Dan besar Akan selalu Sehat Terus Dan Pada saat Nanti Udah lahir Udah keluar Dari dalam Pelut Mami Harus Nangis Teriak Sekenceng Kencengnya Dan Percaya atau enggak Pada saat Lahir Aisyah Nangis Kenceng Banget Dan dia Keluar Selicin Licinnya Jadi Bener-bener Harus Afirmasi Positif Sama Dede Bayinya Next Adalah Oh Jangan lupa Afirmasi Juga Sama Plasentanya Seperti Yang Udah Aku Bahas Di Video Sebelumnya Dan Terakhir Doa Apa Aja Sih Yang Aku Baca Selama Kontraksi Nah Ini Aku Selama Kontraksi Sambil Bulak Balik Jalan Sambil Squad Sambil Bertumpu Di Penet Ball Itu Aku Bacanya Mulai Dari Yang Panjang Makin Sini Kontraksi Makin Kuat Dan Aku Makin Gak Bisa Baca Yang Panjang Panjang Yang Pertama Adalah Yang Yang Terus Terus Apa Lagi Oh Alhamdulillah Karena Setiap Kontraksi Kalau Semakin Kencang Berarti Dari bayanya Akan Semakin Cepat Keluar Ya Kan Jadi Ucapkan Jangan Lupa Alhamdulillah Selanjutnya Adalah Allahu Akbar Dan Yang Terakhir Yang Semakin Kencang Banget Aku Cuman Bisa Baca Allah Allah Pokoknya Jangan Putus Dari Doa Jangan Sampai Lupa Sama Allah Sebut Terus Nama Allah Gitu Oke Jadi Itu Dia Lima Poin Yang Udah Aku Jelasin Disini Untuk Ihtiar Aku Lahiran Normal Dengan Perenium Utuh Nah Nah Jadi Itu Itu Dia Adalah Ihtiar Yang Aku Lakuin Semenjak Aku Hamil Sampai Melahirkan Semoga Video Ini Membantu Bermanfaat Buat Para Ibu Ibu Yang Pengen Lahiran Dengan Perenium Utuh Alias Garobek Gadi Jahit Semoga Bermanfaat Jangan Sampai Lupa Untuk Share Video Ini Di Sosial Media Yang Teman Teman Punya Sebanyak Banyaknya Jangan Lupa Untuk Klik Like Dan Subscribe Jangan Lupa Sekali Lagi Dan Juga Aktifin Tanda Bell Notifikasinya Oke Thank you So Much For Watching See you In my Next Video Bye Same Bye Same Bye Bye Lupa Music Bye